Subaya Surabaya mendukung langkah PSSI yang akan menindak tegas pelaku mafia bola di Indonesia. Hukuman larangan seumur hidup pada pelaku mafia bola dinilai tim Bajuli Ijo sebagai sanksi yang tepat. Hal ini perlu dilakukan agar pesepak bolaan Indonesia bersih dari praktik kecurangan dan pengaturan skor. PSSI di bawah komando Erick Thohir terus melakukan gebrakan demi perubahan positif pesepak bolaan Indonesia. Salah satunya dengan menggandeng Polari untuk memberantas mafia bola. Ketua PSSI Erick Thohir dengan tegas akan menjatuhkan hukuman sumur hidup bagi pelaku mafia bola. Langkah tegas ini mendapatkan dukungan dari persebai Surabaya. Pelatih persebai Surabaya, Aji Satoso, sangat setuju dengan adanya hukuman sumur hidup bagi pelaku mafia bola. Hal ini perlu dilakukan agar persepak bolaan Indonesia bersih dari praktik kecurangan dan pengaturan skor. Oh ya sangat setuju, semuanya aja menurut saya, kalau saya demi kebaikan sepak bola kita, siapapun, siapapun yang mau melakukan permainan atau mengatur skor atau segala seumur hidup, saya sangat setuju. Apakah itu pelatih, pemain, perangkat pertandingan, pengurus kalau ada, hajar. Nah itu bagus itu, ya kan. Ya iya tuh harus gitu sepak bola kok, harus bersih. Kita tidak bisa melarang orang judi, di luar nggak bisa mungkin. Ada di online nggak bisa, tetapi paling tidak jangan dibawa ke lapangan, jangan dibawa ke pengurusan, itu sih sendiri. Polri sendiri akan kembali mengaktifkan Satgas Anti Mafia Sepak Bola Guna memberantas praktik pengaturan skor di Indonesia. Dengan diberantasnya, Mafia Bola diharapkan bisa mengangkat prestasi sepak bola Indonesia di kancah internasional. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.